Halo guys, selamat datang kembali di channel gue dan kali ini gue akan membahas topik tentang oli mesin diesel di mobil gue Dengan operasional dan mobilitas yang tinggi, gue ingin mobil gue tentu saja awet dan prima dalam setiap perjalanan jauh yang gue lakukan Mobil gue selama ini hanya gue isi menggunakan biosolar ditambah dengan aditif Karena alasan ini, gue penasaran dengan oli mesin gue dan gue telah melakukan sampling oli sebanyak 4 kali sejak bulan Mei 2022 Gue melakukan tes sampel oli secara independen dan gue telah berkonsultasi ke beberapa pihak terkait pemakaian oli di mobil gue Dalam video kali ini, gue akan membahas beberapa parameter yang menjadi perhatian gue selama proses uji coba oli di mobil gue berlangsung Hasil tes lab akan gue lampirkan agar kalian bisa membaca dan melihat langsung apa adanya menurut lab seperti apa Perlu diingat, uji lab yang gue lakukan ini bersifat independen Gue tidak akan melakukan promosi dan semua biaya oli beserta tes lab gue bayar sendiri dari kantong gue sendiri Uji sampel oli dilakukan secara independen dan profesional oleh PT Petrolab Services Yang akan gue bahas dari hasil lab adalah nilai fiskositas, TBN, kontaminasi, logam terkikis, oksidasi, dan sulfasi Baiklah, mari kita bahas hasil tes labnya Dari 4 kali gue melakukan tes sampel Sampel pertama, kedua, dan ketiga oli yang gue pakai adalah AMS Oil Diesel Oil Dexos 25W30 Sampel yang terakhir, sampel keempat adalah Q8FA88005W30 Harga AMS Oil Diesel Oil itu Rp170.000 per liter Sementara Q8FA8800 harganya Rp220.000 per liter Harga di pasaran bisa bervariasi Jika kalian bisa mendapat harga yang lebih murah Pastikan barang tersebut asli dan berasal dari distributor resmi di Indonesia Mari kita bahas sampel olinya satu per satu Pada sampel pertama, usia sampel oli adalah 7.000 km pemakaian Dan odometer mobil gue saat itu 37.000 km ketika sampel diambil Hasil sampel pertama sangat baik dengan angka fiskositas 11,42 Selama fiskositas ada di ambang normal, fungsi lubrikasi masih sangat baik Hasil TBN pun masih cukup baik, berada di angka 7,45 Artinya oli tidak bersifat asam dan masih di atas batas minimal 6,05 Hasil kontaminasi juga baik, tidak ada hasil bacaan kontaminasi yang berbahaya Hasil war metal atau logam terkikis secara umum baik Hanya saja ada hasil aluminium yang tepat di batas maksimal yang dapat diterima Kemudian pada hasil FTIR pun hasil bacaan sangat baik, jauh di bawah batas maksimal Ketika gue melihat hasil tes sampel pertama, gue agak penasaran dengan hasil aluminium yang berada tepat di batas Perlu perhatian karena usia mobil masih tergolong muda dengan 37.000 km tercatat pada odometernya Hal ini membuat gue ingin melakukan konfirmasi dengan tes oli kedua Supaya ilmiah bukan berdasarkan perasaan saja Lanjut pada hasil sampel kedua, mobil kali ini berusia 60.000 km setelah sekian lama pemakaian Sampel oli kedua masih menggunakan merek oli yang sama dengan sampel pertama Dan usia sampel oli kedua ini 5.785 km pemakaian Secara keseluruhan, hasil sampel kedua juga masih sangat baik dengan beberapa catatan Yang menjadi catatan pertama adalah nilai TBN yang mulai turun jauh ke 4.03 Menurut gue ini perlu diperhatikan karena ketika odometer mobil masih 37.000 km pemakaian Masih muda, mesin belum mengalami kondisi asam dalam jangka waktu yang panjang Kini mobil sudah berusia 60.000 km dan selalu diisi dengan biosola Ini menjadi faktor percepatan peningkatan kondisi asam di dalam mesin Kini dengan TBN 4.03, gue merasa sepertinya tidak mungkin oli AMSOIL ini dipaksa untuk long drain di atas 6.000 km Selain TBN, catatan kedua adalah PQ Index atau Particulate Index yang menunjukkan hasil tepat di batas perlu perhatian Menurut gue hasil bacaan ini juga perlu konfirmasi menggunakan tes yang selanjutnya Dan mesin masih belum menunjukkan gejala atau pertanda adanya masalah dari suara ataupun warna gas buang Setelah melihat hasil sampel kedua dan dibandingkan dengan hasil sampel pertama Gue menyebutkan bahwa hasil aluminium pada saat itu bisa terjadi karena faktor lain yang tidak terukur Karena jika memang ada komponen aluminium yang terus tergerus Hasilnya pasti akan konsisten menunjukkan gejala aluminium yang tergerus Bahkan setelah mobil berjalan 60.000 km Karena gue masih penasaran dengan oli AMSOIL, akhirnya gue melakukan kembali uji lab yang ketiga Sample ketiga kali ini gue sengaja long drain untuk konfirmasi asumsi gue pada sampel oli kedua Bahwa oli ini tidak akan bertahan untuk long drain Pada sampel ketiga, sampel berusia 7.683 km pemakaian dan ternyata benar TBN sangat rendah di angka 0,76 Ruang mesin sudah sangat asam kondisinya dan kalau sudah terlalu asam Oli tidak bisa bertahan dengan komponen bio yang lebih banyak dari bahan bakar biosolar yang selalu gue pakai Oh iya, perlu diketahui bahwa semua bahan bakar diesel pasti mengandung komponen bio Namun memang di Pertaminadex kandungan bio mungkin lebih sedikit Melalui tes ketiga ini, gue melakukan konfirmasi bacaan aluminium dan PQ Index dari sampel-sampel sebelumnya yang ternyata sudah tidak terbaca lagi Jadi gue menyimpulkan, gue bisa menganulir hasil logam tergerus dari sampel pertama dan kedua Pengambilan sampel ketiga, gue juga melakukan ganti oli dan kali ini gue menggunakan oli yang berbeda Kali ini gue menggunakan oli Q8-FE8800-5W30 Dan tentu saja gue berencana untuk melakukan lagi uji lab yang keempat untuk memastikan dan membandingkan Pada hasil uji lab yang keempat, sampel yang dipakai berusia 6429 km pemakaian Odometer mobil saat ini 74.112 km Hasil dari sampel keempat ini sangat baik dengan TBN bertahan di 10,21 tanpa kontaminasi dan tanpa logam tergerus Hasil sampel keempat ini menunjukkan konsistensi bahwa mesin gue masih dalam kondisi prima tanpa kontaminasi dan logam yang tergerus Selama 74.000 km menggunakan biosolar B30 dan aditif Terbukti mesin Duramex 2.5 liter masih sehat walafiat Namun ada beberapa catatan kecil pada sampel keempat Hasil menunjukkan ada sulfasion tepat di batas peringatan Untuk FTIR, kita coba perhatikan oksidasi dan sulfasi Oksidasi yang tinggi mempercepat korosi timbul di ruang mesin Semakin rendah, semakin baik Oksidasi di oli AMS oil, diesel oil pada sampel pertama, kedua, dan ketiga ada di rentang 0,04 hingga 0,07 Sangat rendah dan sangat baik karena batas maksimal oksidasi adalah 0,3 itu sudah perlu perhatian 0,5 sudah berbahaya bagi mesin Oksidasi pada oli Q8 FE8800 meningkat hampir 4 kali lipat dari 0,07 menjadi 0,27 Masih di bawah batas perlu perhatian dan masih bisa diterima Kalau kita lihat kembali angka TBM, oli AMS oil oksidasinya sangat kecil Tapi tidak bisa mempertahankan TBM di atas 6 seiring usia mesin yang bertambah Tapi pada oli Q8 FE8800, oksidasi memang naik sedikit dari AMS oil Tapi TBM-nya masih bisa bertahan di atas 10 pada pemakaian 6429 km Ini menunjukkan bahwa ramuan oli Q8 FE8800 bisa mempertahankan nilai TBM yang tinggi Tanpa mengorbankan oksidasi yang melewati batas wajar Umumnya, oli dengan TBM tinggi diikuti dengan oksidasi yang tinggi Apabila campuran formula olinya tidak seimbang dan berpotensi berakibat pada percepatan klorosi Apabila kalian menggunakan oli ditambah dengan aditif oli penambah TBM Sebaiknya diperhatikan juga oksidasinya Karena bisa saja tanpa kalian ketahui Mesin secara perlahan mulai berkarat di dalamnya Yang terakhir, sulfasian atau sulfasi yang menjadi perhatian Karena pada oli Q8 FE8800 terbaca hasilnya tepat di batas perlu perhatian Jika dibandingkan dengan AMS oil diesel oil Memang sulfasinya juga lebih rendah di oli AMS oil Selama sulfasi masih di bawah 0,5 Masih dapat diatasi dengan bantuan purging Sulfasi tinggi menurut gue bukan karena biosolar yang dipakai Karena dengan biosolar dan aditif yang sama Hasil bacaan sulfasi pada AMS oil jauh lebih rendah dari sulfasi di Q8 Ini menjadi indikasi bahwa racikan Q8 Yang membuat oksidasi dan sulfasi agak lebih tinggi dari oli AMS oil Menurut gue, oli Q8 FE8800 Racikannya lumayan well balanced antara TBN Kontaminan wire metal oksidasi dan sulfasinya Dengan hasil lab ini, gue tentu saja sekarang lebih memilih Dan merekomendasikan oli Q8 FE8800 Untuk mobil diesel Baiklah, demikian pembahasan tentang oli kali ini Coba bagikan pengalaman kalian dengan oli pilihan kalian Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe Dengan channel ini untuk konten-konten menarik selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya